Akhir Januari lalu, polisi mengungkap sindikat perdagangan ginjal dan menetapkan tiga tersangka. Sebelumnya, sejumlah orang juga pernah menawarkan ginjalnya karena motif ekonomi. Satu persatu korban praktik penjualan ginjal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai terkuat. Sejumlah korban mengaku menjual ginjalnya dengan perantara tersangka AM. Salah satunya adalah korban berinisial IS yang merupakan warga Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tergiur bujuk rayu tersangka AM dan desakan ekonomi keluarga, IS yang baru berusia 19 tahun ini bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya. IS pun menjalani operasi transplantasi ginjal pada bulan Agustus 2015 lalu di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dari tersangka AM, IS mendapatkan uang sebesar 70 juta rupiah sebagai imbalan ginjal yang didonorkannya. Pakai buat sehari-hari saya, buat untuk makan saya, sama anak saya, istri saya, untuk bayar hutang saya. Sampai sekarang saya sudah habis buangnya, sampai sekarang saya bingung untuk bagaimana ke depannya kelanjutan saya. Penyesalan sih, iya pasti, saya tahu, penyesalan pasti ada lah. Saya sekarang tidak bisa kerja keras-keras, saya tidak bisa berat-berat, orang kata-kata apapun, saya cuma bisa diam. Fenomena jual ginjal ini sebenarnya tak kali ini saja terjadi. Sejumlah orang bahkan pernah dengan terang-terangan menawarkan ginjalnya untuk dijual. Praktik ini pun kian marak dengan munculnya anggapan di masyarakat bahwa ginjal bisa menjadi sarana untuk mendapatkan banyak uang secara instan. Data di India misalnya menyebutkan bahwa 84 persen pelaku donor tersebut setelah mendonorkan organ tubuhnya karena mereka harus menghabiskan sisa hidupnya dengan penyakit. Mereka tidak bisa lebih hidup normal.